istri gak bisa memilih antara ibu dan suami sebenarnya berat bagi mbak isma harus memilih salah satu aduh wawang tua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya Deni Ismawis ini di hari ibu ini mbak isma akan menyanyikan lagu spesial untuk ibu yang ada disana yang jauh dari aku ya Isone lewat lagu ini mbak isma menyanyikan untuk seorang ibu dimulai ya lagu nih buat ibuku yang jauh dari aku mbak isma menyanyikan lagu ini untuk spesial untuk ibu tercinta semoga lewat lagu ini ibu E bisa menonton bisa melepas rindu nih mbak isma sama ibu E mbak isma akan menyanyikan lagu bunda mulai ya tanpa musik soalnya kayaknya pengiringnya masriku yurung mulai kayaknya singgitari abis mbak isma nyanyi langsung tanpa musik bunda bunda engkau lah muara kasih dan sayang apapun pasti kau lakukan demi anakmu yang ter sayang bunda tak pernah kau berharapku dibalasan atas apa yang kau lakukan untuk diriku yang kau sayang saat diriku dekat dalam sentuhan perlu kasihmu dan sayang saat kau jauh dari jangkauan doamu kau sertakan maafkan diriku bunda yang tak sengaja kau membuat imu terluka ku ingin kau tahu bunda betapa ku mencintaimu lebih dari segalanya ku mohon restu dalam langkahmu bahagiaku seiring doamu bunda engkau lah muara kasih dan sayang apapun pasti kau lakukan demi anakmu yang kau sayang bunda tak pernah kau berharapku dibalasan atas apa yang kau lakukan untuk diriku yang kau sayang saat diriku dekat dalam sentuhan perlu kasihmu dan sayang saat kau jauh dari jangkauan doamu kau sertakan maafkan diriku bunda kadang tak sengaja ku membuat relu hatimu terluka ku ingin kau tahu bunda betapa ku mencintaimu lebih dari segalanya ku mohon restu dalam langkahmu bahagiaku seiring doamu pemisah sudah selesai lagu spesial untuk ibu yang jauh dari mbak Isma lewat lagu bunda mbak Isma iso lueh plong lueh leggo menyampaikan neneng ibu semalam video call sama ibu selamat hari untuk ibu semoga ibu selalu sehat diberi kesehatan bapak juga ya dengan mbak Isma ya menggunakan soalnya jauh dari orang tua itu sebenarnya berat pemisah tapi ya mbak Isma gak bisa memilih soalnya disini juga wes sewajari mbak Isma ikut suami mbak Isma sebenarnya kangen banget karubu e sini randu kangen banget mbak Isma jenis gudu rono diingui dikabar ke ibu sakit mbak Isma sekepikiran tak telepon berik-berik juga udu ngajak rono tapi mbak Isma belum bisa kesana soalnya cuacanya yuk udang terus jalannya yuk adoh elek bis kapan-kapan mbak Isma bakal dilek bu e rono sing sehat-sehat terus yuk bu ini ngono diparingi sehat diparingi lancar bapak mbak Isma gak bisa ngomong bapak pengisahnya soal orang tua soal ibu soalnya mbak Isma disini gak berat itu yuk gendek dulur gendek wong tua gendek wong tua gendek wong tua yuk meratu aku terus ini gendek mbak Isma iku harus apa yuk tanggungan jadi seorang istri gak bisa memilih antara ibu dan suami sebenarnya berat bagi mbak Isma harus memilih salah satu adoh wong tua nge-tut no buju wis risiko nih mbak Isma soalnya yuk saya naik feri gak bisa memilih tapi ini seolah mbak Isma bakal selalu tetep mengutamakan seorang ibu soalnya ibu sehingga memperjuangkan melahirkanku membesarkanku sampai seperti sekarang ini mendidikku nge-tut cerita bakal berlanjut mbak Isma sedih mbak Isma berlarut-larut mbak Isma sedih dengan konten dengan mbak Isma soal yang aku bakal ditelok jadi mbak Isma ingin bahagia dengan mbak Isma sedih dengan seneng mbak Isma gak bisa ngomong yang banter gak bisa ngomong akeh-akeh ya mau iku yang tak ucap buat ibu tercinta buat ibu ndaku semoga selalu sehat di sana anakmu mencintaimu merindukanmu mbak Isma nak ngomong seorang ibu rasanya kerontoh-rontoh pemisah gak kuat soalnya kabeh anak podo terkadang podo cerdak mbak wang tua tinggal mbak wang tua bisa selalu didampingi mbak wang tua sedangkan mbak Isma dari mulai seorang yang nikah selalu lulus SMP kerja selalu mandiri tanpa orang tua mbak Isma umur 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 16 tahun di KTP di Jakarta mbak Isma cilip banget ada orang didampingi orang tua orang tua jadi mbak Isma ketika nikahnya ini jadi orang yang tua terbiasa mbak Isma pemeriksa neng suara mbak Isma males terus elek orang kuat aku dimaklumi yang penting aku gue ngelegak hati pemeriksa kangen kedua orang tua yang jauh aku dan aku ngucap sesuatu hal untuk kakak tercintaku yang ada di Solo mbak Ana selamat ulang tahun di hari ibu ini mbakku ulang tahun semoga panjang umur sehat selalu diberi rezeki lancar cepat dapat ngomongan mbak gak gak ngasih kadu apa-apa gak gak apa-apa cuma aku ini gak gak mbak ee sampai kedua orang tua itu saja khususnya untuk apa penonton setian mbak denny isma ois terimakasih banyak selalu nyupot aku dan mbak denny selalu mendukung kami menonton video terbarunya kami terimakasih banyak isi te mbak isma ngomong terimakasih dan mendoakan yang terbaik buat kalian semua yang sudah nonton videonya kami selalu ditonton terus tanpa di skip terimakasih buat para apa para TKI para TKW semoga semoga diberi sehat disana panjang umur rezeki lancar mengalir seperti air terus cepat dan bisa mulai kumpul keluarga terus mbak isma kontennya harus ditutup wajah mbak isma gak bisa ngomongi dua-dua tanpa mbak denny yang nge-nike mbak isma kontennya dimaklumi apa misalnya suaranya mbak isma gak banter lah apalah mbak isma kira yang nge-nike ngomongan gak bisa nge-nike ngomongan mbak isma Nenek klerak-klerungnya Mbak Isma Mbak Isma minta maaf Nenek salah Baru kalian semua Baru penonton setia Mbak Dini Isma Bisa Mbak Isma mau Ngomong kuitok Bisa ditutup Terima kasih Sampai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh